Cara doa wasilah dengan barokah bulan Ramadan agar tambah rizki dan harta yang melimpa ruah. Amalkan walaupun hanya sekali di dalam bulan Ramadan. Agar rizki kita bertambah mudah menjadi lancar, harta kita menjadi melimpa ruah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina wa maulana muhammadin ibni abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd Saudaraku ka muslimin wa al-muslimat rahimakumullah Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel youtube Al-Mu'alim Center dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa, Kami doakan. Semoga Allah azza wa jalla memberikan kesihatan, Suhat wal afiyat lahir dan batin. Semoga Allah jala-jalaluh memberikan rizki yang melimpa ruah, Harta yang barokah, Menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan soleha, Duriyahnya duriyah yang tayyibah, Hidupnya sukses, bahagia, dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudaraku ka muslimin wa al-muslimat rahimakumullah, Bulan Ramadan adalah bulan mustajabnya doa. Oleh sebab itulah, Jangan sia-siakan bulan Ramadan. Kita yang merasa masih agak kesulitan mencari rizki, Kita yang merasa bahwa harta kita masih kurang. Oleh sebab itu, amalkan berbagai macam amalan. Bisa amalan ini, amalan itu, amalan apa saja. Yang penting amalan itu sesuai dengan syariat agama Islam. Jangan sampai kita gelap mata Mengamalkan suatu amalan yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Atau amalan-amalan yang berbau klenik. Ini kami berikan amalan, berikan ijazah amalan, Cara berwasilah, cara bertawassul. Tawassul dengan menggunakan barokahnya bulan Ramadan. Doanya sangat singkat. Doa ini bisa dibaca kapan saja. Asalkan di dalam bulan Ramadan. Boleh dibaca di luar sholat. Boleh dibaca di dalam sholat. Boleh dibaca di dalam sujud. Kalau ingin doanya mustajab, Maka sempatkan baca di dalam sujud. Dan sempatkan membaca doa ini walaupun hanya sekali. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla Agar Allah menambah Rizki kepada kita dan juga menambah harta benda kekayaan kita. Doanya langsung saja. Sebagaimana yang tertera di dalam layar kaca video. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dibaca di dalam sujud. Tolong tanpa diawali dengan bacaan basmalah. Ingat nih. Kalau memang mau dibaca di dalam sujud. Tidak usah ditambahin dengan basmalah. Tapi langsung saja. Allahumma inna arzaki wa amwali. Itu ulang. Allahumma inna arzaki wa amwali. Yang artinya Allahumma ya Allah. Inna arzaki sesungguhnya rizki-rizkiku. Wa amwali dan sesungguhnya harta-hartaku. Kullaha min fadlika wa rahmatik. Kullaha min fadlika wa rahmatik. Semuanya itu min fadlika yaitu dari anugerahmu. Wa rahmatika dan dari rahmat kasih sayangmu ya Allah. Ini adalah doa penyataan. Pernyataan bahwa kita mengakui dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya rizki kita. Sesungguhnya harta benda kita. Seluruhnya itu dari anugerahnya Allah. Dan dari rahmat kasih sayangnya Allah. Bukan dari hasil jeripu ayah kita. Bukan. Bukan sekali lagi ya. Maka kita harus sadar sesadar-sadarnya. Semua rizki kita. Semua harta benda mirip kita ini. Semuanya dari anugerah Allah. Dan dari rahmat kasih sayangnya Allah. Kalau seandainya Allah tidak memberikan anugerah. Kalau seandainya Allah tidak memberikan rahmat kepada kita. Maka rizki kita semakin sempit, semakin sulit. Rizkinya semakin sempit, semakin sulit. Kemudian hartanya semakin sedikit, tidak semakin banyak. Mungkin malah banyak hutang. Oleh sempitulah. Tadkala kita memiliki rizki dan memiliki harta. Maka kita harus sadar sesadar-sadarnya. Bahwa semuanya itu dari anugerah Allah. Dan dari kasih sayang Allah. Ini yang perlu kita sadari. Agar rizki kita itu mudah. Agar harta benda kita semakin melimba ruah. Kan banyak orang yang sudah berusaha susah payah. Sudah kesana kemari. Sudah ke selatan. Sudah ke utara. Sudah ke timur. Sudah ke barat. Sudah peras keringat. Sudah banting tulang. Tetapi masih saja rizkinya sempit dan sulit. Bahkan hutangnya menumbuk. Oleh sebetulah kembalikan. Kembalikan akidahnya. Kepercayaannya. Bahwa seluruh rizki kita. Dan seluruh harta benda kita. Semuanya itu dari anugerah Allah. Dan dari rahmat kasih sayangnya Allah. Bukan dari upaya kita. Bukan dari kerja keras kita. Bukan. Sekali lagi bukan. Maka kita ucapkan. Allahumma inna arzaki wa amwali kullaha min fadlika wa rahmatik. Sekali lagi. Supaya apal. Allahumma inna arzaki wa amwali kullaha min fadlika wa rahmatik. Kemudian ditambah satu kalimat. Fazidni. Fazidni. Maka tambahilah aku ya Allah. Bi barokati syahri ramadhan. Dengan barokahnya bulan ramadhan. Kita ini kan masih dalam bulan ramadhan. Maka amalkan doa ini. Walaupun hanya sekali. Jangan sampai kita lupa dan lalai. Amalkan doa ini kapan saja. Dimana saja. Tadkala kita masih di dalam bulan ramadhan. Amalkan. Caranya bagaimana? Ya harus hafal terlebih dahulu. Kita hafalkan terlebih dahulu doanya. Allahumma inna arzaki wa amwali kullaha min fadlika wa rahmatik. Fazidni bi barokati syahri ramadhan. Allahumma inna arzaki wa amwali kullaha min fadlika wa rahmatik. Fazidni bi barokati syahri ramadhan. Ya Allah. Sesungguhnya rizki-rizkiku dan sesungguhnya harta-hartaku. Seluruhnya itu dari anugerahmu dan dari kasih sayangmu. Ya Allah. Maka tambahilah aku. Tambahi rizki dan tambahi harta. Bi barokati syahri ramadhan. Dengan barokahnya bulan ramadhan. Lah mumpung masih bulan ramadhan. Maka amalkan. Amalkan walau sekali. Siapa tahu doa ini yang diijabah oleh Allah. Kita harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Dengan keyakinan itulah. Maka amalkan doa ini. Silahkan dihafalkan. Kemudian silahkan diamalkan. InsyaAllah mustajabah bi'idnillah. Wallahu tal'a'illamu biswab.